Pendekar naga dan harimau jilid 42. Bagaimanapun Inyao mengerahkan ilmu, kekuatan, kecepatan dan pengalamannya, ia sulit lolos dari serangan beruntun itu. Ambil mengertakan gigi ia berusaha mundur untuk mengurangi tekanan sambil mengerahkan tenaga di pedangnya untuk menangkis. Namun begitu pedangnya bersentuhan dengan pedang sebun hem, rasanya tersedot oleh angin pusaran yang maha dasyat, dan pengerahan tenaganya pun tidak berhasil mempertahankan pedangnya. Tak tertahan lagi pedangnya terpental lepas dari tangannya, sementara pedang sebun hem bukan berhenti tapi terus menerjang tubuhnya. Semut pun akan bertahan untuk hidup jika diinjak, apalagi manusia, di saat berbahaya itu mati-matian Inyao gunakan gerakan tiat pankyo, jembatan papan besi, untuk menekuk tubuhnya ke belakang sampai punggungnya hampir menyentuh tanah. Gerakan penghindaran yang sebenarnya sangat berbahaya sebab gerakan itu tidak punya banyak kemungkinan untuk gerak lanjutannya. Dan benar saja, Inyao memang berhasil secepat kilat dengan sabetan tegak lurus dari atas ke bawah, taisan apteng, gunung taisan roboh ke kepala, maka hanya suatu keajaiban yang akan bisa menyelamatkan Inyao. Melihat Inyao terancam, Ting Hun Giok tidak bisa tinggal diam. Digerakannya tubuhnya bagaikan dilontarkan dan sambil menghunus goloknya ia nekat menangkas pedang sebon hem. Dalam keadaan biasa, dengan tingkatan ilmu silatnya yang tidak begitu tinggi, mustahil Ting Hun Giok mampu bergerak secepat dan sekuat itu. Namun manusia mempunyai tenaga tersembunyi yang biasanya keluar apabila melihat orang yang paling dicintainya terancam mauti atau jika dirinya sendiri terancam bahaya, misalnya seorang pencuri yang ketika diteriaki mendadak saja mampu melompati pagar yang biasanya tidak mampu dilompatinya. Begitu pula yang dialami Ting Hun Giok saat itu. Tenaga tersembunyinya terungkit keluar ketika melihat tubuh Inyao hampir terbelah oleh pedang sebon hem. Sebon hem sendiri terkejut ketika pedangnya yang tinggal sejengkal dari tubuh Inyao yang tergeletak di tanah itu tiba-tiba tertahan golok Ting Hun sehingga mental balik. Sulit dipercaya oleh sebon hem bahwa tenaganya yang sudah dikerahkan itu masih bisa dipukul balik oleh seorang gadis. Dan ia bertambah tercengang melihat betapa Ting Hun Giok dengan dekat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menelungkupi tubuh Inyao untuk melindunginya dari serangan berikutnya. Waktu itu Inyao sudah merasa bahwa sebelah kakinya sudah menginjak pintu neraka. Karena serangan pedang sebon hem tadi tak mungkin dihindari. Ia percaya arwahnya bakal jadi penghuni neraka, bukan sorga, sebab kejahatannya jauh lebih banyak dari kebaikannya. Kejahatannya hampir seluruh hidupnya ia lakukan, sedang beberapa perbuatan baik baru dilakukannya hari belakangan ini. Tapi ternyata ia tidak merasakan tubuhnya terbelah, bahkan dirasakannya ada sesosok tubuh yang lunak dan hangat menelungkupi badannya, hidungnya pun mencium bau harum dari rambut seorang gadis. Setengah tidak percaya setengah percaya Im Yeoar membuka matanya dan tahu bahwa yang menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai dari pedang sebon hem itu bukan lain adalah Ting Hun Giok. Seorang gadis anak tunggal dari sebuah keluarga terhormat dan kaya, telah menempuh bahaya untuk melindungi seorang penjahat besar yang tidak punya apapun kecuali masa lalunya yang hitam seperti arang. Sulit dipercaya, namun ini bukan mimpi. Dada Im Yeo bergolak oleh rasa haru dan bangga yang luar biasa. Selama ini diam-diam ia memang mencintai gadis ini, dan rasa cintanya ini pula yang menerangi dan menghangatkan hatinya yang selama ini gelap dan dingin terhadap sesama manusia, seperti cahaya fajar yang mengusir gelapnya malam. Namun Im Yeo memendam rasa cintanya itu dengan Ting Hun Giok, ia tidak berharap untuk memiliki gadis itu, cukup asal bisa berbuat sesuatu yang membahagiakan gadis itu, diamatipun puas. Tapi kini ia bahkan mendapat perlindungan dari gadis yang menyediakan punggungnya sebagai perisai bagi pedang sebon hem, sesuatu yang dia impikan saja tidak berani. Meskipun Im Yeo masih merasakan hembusan nafas Ting Hun Giok yang hangat di pipinya, namun dengan cemas ia masih juga bertanya, Nona Ting, apakah kau tidak luka? Ting Hun Giok sendiri tidak luka seujung rambut pun, kecuali lengannya yang pegal ketika menangkis pedang sabun hem tadi dan goloknya sendiri juga terpental. Namun berada di dekat tubuh Im Yeo yang bidang itu ia merasakan kehangatan dan kenikmatan yang hampir saja membuat ia terlena, kalau tidak cepat-cepat mendengar pertanyaan Im Yeo itu. Dengan wajah panas karena merasa malu, ia cepat-cepat mengangkat tubuhnya sambil miahut, aku baik saja, toh aku, bagaimana dengan toh aku sendiri? Sementara itu Im Yeo juga sudah meloncat bangkit pula, semangatnya berkobar-kobar dan rasa rendah dirinya tersapu sebagian besar. Detik-detik yang baru saja hampir mengantarkan nyawanya ke neraka itu tiba-tiba dirasakannya tadi sebagai detik-detik yang paling berbahagia dalam hidupnya. Hidupnya tiba-tiba saja terasa menjadi sangat berharga karena ada seseorang yang sanggup berkorban baginya. Di pihak lain, sebun hem dengan kecemburuan yang meluap-luap melihat kera bagaimana Ting Hun Giok menghalanginya membunuh Im Yeo dengan memasang punggungnya sendiri sebagai perisai. Untung ia sempat mengendalikan pedangnya, kalau tidak. Bukankah ia akan menyesal seumur hidup karena dialah yang membunuh gadis yang dicintainya itu? Namun cinta sebun hem terhadap Ting Hun Giok adalah cinta yang sempat, cinta yang kalau gagal memiliki akan berubah menjadi benci dan denam, cinta yang mementingkan diri sendiri. Nona Ting, apakah kau sudah gelabentak sebun hem dengan kasar karena luapan marah dan cemburunya, minggir supaya aku bisa membereskan bajangan tengik dari kui kiong ini? Tapi Ting Hun Giok tidak bergeser seujung rambut pun dari depan tubuh Im Yeo. Sebagai gadis yang beratak lembut dan bijaksana, meskipun ia mulai marah dan muak kepada sebun hem, tapi suaranya masih diusahakan sedapat mungkin untuk tidak menyakiti perasaan sebun hem itu, sebun siau hiap, sukalah kau menahan diri, tidak selayaknya kalau seorang yang datang dengan maksud baik malahan kita sambut dengan ujung senjata. Nona Ting, apakah kau sudah gelabentak sebun rim dengan kasar luaran marah dan cemburunya, minggir supaya aku bisa membereskan bajangan tengik dari kui kiong ini? Yang tak terkendali malahan sebun hem, padahal orang umumnya menilai bahwa seorang laki-laki lebih dapat mengendalikan diri dari seorang perempuan. Teriak sebun hem sambil mengacungkan pedangnya, minggir, ini peringatanku yang terakhir, Nona Ting. Namamu dan keluargamu yang bersih dan harum itu terlalu berharga untuk kau korbankan buat seorang busuk yang tak patut lagi kembali ke masyarakat ramai. Mendidih juga Ting Hun Giok melihat sikap sebun hem yang kepala batu itu, sahutnya, tidak. Lebih baik seorang penjahat besar ingin kembali ke jalan yang lurus daripada seorang pendekar dari perguruan terhormat ingin berbuat sewenang-wenang dengan kedok membasmi kejahatan. Im Yeo tidak tinggal diam menyaksikan pertengkaran itu, ia dorong tubuh Ting Hun Giok yang menghalangi di depannya itu sambil berkata, Ia benar Nona Ting, orang sekotor aku mana mungkin hidup di bawah satu atap langit dengan orang yang suci bersih seperti dia. Nona, minggirlah, tubuh dan kehormatan Nona memang terlalu bernarga buat orang seperti aku. Jangan rintangi seng malaikat suci bersih itu mencincang aku si iblis kotor ini. Tidak, Im To'ako, aku bukan saja berhutang budi kepadamu tetapi juga hutang nyawa dan kehormatan. Kalau tidak kau lindungi dalam perjalanan dari kota Tiang An sampai ke Kui Kiong dulu, tentu aku sudah menjadi seorang perempuan yang tak berharga lagi karena menjadi korbana serigala-serigala macam Pui In Bun dan teman-temanmu yang lain. Aku hanya sanggup membayar kebaikanmu itu dalam penjelmaanku yang akan datang, yang ku perbuat sekarang ini tidak berarti dibandingkan kebaikan To'ako dulu. LMY AO termangu-mangu dengan kerongkongan terasa tersekat karena keharuannya, sedang sebunhem berteriak penasaran, Nona Tong, kenapakah selalu menyebut-nyebut budi baiknya saja? Memangnya aku tidak mempertaruhkan nyawa. Ketika menerobos masuk Kui Kiong dan membawamu keluar, Ting Hun Jiok menarik napas dalam-dalam. Semakin dia memahami wata asli sebunhem maka semakin tipis pula rasa hormatnya terhadap anak muda Hoa San Pei itu, tidak peduli sebunhem memiliki tubuh yang gagah, wajah yang tampan, ilmu yang tinggi serta latar belakang terhormat dari sebuah perguruan terhormat seperti Hoa San Pei. Namun Ting Hun Jiok memaksakan dirinya untuk mengangkat kedua tangan di depan dada dan menjura dalam-dalam sambil berkata, untuk pertolonganmu itu, sebun Xiao Hiap yang maha perkasa dan berbudi amat luhur, untuk kesekian kalinya aku mengucapkan terima kasih. Xiao Hiap dan Im To'ako sama-sama berjasa kepadaku, maka aku mohon kalian jangan berkelahi dan untuk itu terima kasihku sebesar-besarnya kepada kalian. Kalian mau? Dengan tegar sebunhem menggelengkan kepalanya? Tidak, Ksyatria dan Durjana tidak bisa hidup berdampingan. Aku tetap harus membunuhnya. Xiao Hiap bisa membunuhnya setelah melangkai mayatku. Baik sebunhem maupun imbieao terkejut sekali mendengar jawaban Ting Hun Jiok yang amat tegas itu. Sebunhem menjadi pucat mukanya, pedangnya bergetar dan katanya, Nona Ting, kau, kau, mengigau? Sedang imbieao berkata, Terima kasih, Nona Ting, tapi pengorbananmu itu terlalu berat bagiku dan malah akan menjadi beban perasaanku. Selamanya aku tidak percaya kekuasaan Tuhan, tapi kali ini biarlah ku serahkan bagaimana nasibku kepadanya. Jika harus dicincang oleh sebunhem, biarlah aku dicincangnya malam titik ini, tidak perlu Nona berusaha merubah takdir yang sudah digariskan kepadaku. Tidak, imtoako, tidak ada takdir yang menggariskan seorang tersesat tidak boleh kembali ke jalan benar selamanya. Tanda petik. Saat mereka berbantah itu, sebunhem tiba-tiba telah melesat maju, tangan kanannya yang tidak memegang pedang itu tiba-tiba terluncur dengan sebuah totokan ke jalan darah kian kenghiat di pundak. Tinghun giyok yang terkejut itu secara naluri segera menangkis meskipun dengan natubuh terhuyung-huyung, namun masih dapat bertahan dari usaha sebunhem yang akan menyingkirkannya dari dekat imbieau. Maafkan, Nona Ting, aku bertindak keras kepadamu, kata sebunhem. Sambil membentak maka dengan gerak Heng Saujian Kun, menyapu seribu pasukan, pedang di tangan kiri sebunhem menyapu ke pinggang imbieau, tapi imbieau masih sempat menyelamatkan diri dengan lompatan Ui Hona Sen Tian, bangau kuning terbang ke langit. Sementara itu Tinghun giyok telah berkesempatan untuk memungut golok tipisnya yang tadi terpental dari tangan ketika berbenturan dengan pedang sebunhem. Dengan golok di tangan ia nekat menyerang. Sebunhem sambil berteriak setengah menangis, sebun siau hiap, siapapun tidak berhak memisahkan kami berdua. Dengan kalimat singkat itulah tercurahkan isi hati gadis itu yang sebenarnya, membuat hati sebunhem dan imbieau tergetar pada saat yang bersamaan, yang satu tergetar oleh kemarahan dan kekecewaan, lainnya tergetar karena kebahagiaan. Imie Ao sadar, sekarang bahwa hidupnya ternyata tidak sia-sia, dan karena itu ia harus mempertahankan hidup ini sebisa-bisanya, bukan lagi menyerah untuk dicincang sebunhem. Semuanya adalah demi Tinghun giyok. Sebaliknya sebunhem menjadi sakit hati karena terucapkannya kalimat tadi dari mulut Tinghun giyok adalah tanda yang tak dapat disangka lagi bahwa pintu hati gadis itu sudah tertutup rapat baginya. Imie Ao sudah mendahulunya memasuki hati gadis itu. Dan keputus asan di dada sebunhem berubah kemarahan dan kedengkian yang membuatnya macu gelap. Lenyaplah ajaran-ajaran. Kependekaran dan ajaran tentang berjiwa besar segala yang ditanamkan di hatinya sejak dari perguruannya, yang ada sekarang hanyalah tekatnya, kalau ia tidak bisa memetik sekuntum bunga maka lebih baik bunga itu dihancurkan saja sama sekali. Alangkah sakitnya hatinya apabila kelak ia melihat Tinghun giyok hidup bahagia dengan Imie Ao. Ya, Tinghun giyok lebih baik dibunuh saja daripada dimiliki oleh orang lain. Ia tidak takut andai kata perbuatannya itu mengakibatkan permusuhan dengan keluarga Tong, sebab ia merasa dengan telah memiliki Kun Goan Sin Keng ia tidak perlu takut lagi kepada siapapun. Kepada nama-nama besar seperti Pak Kiong Leong dan Tong Lem Haou saja ia tidak takut, apalagi hanya kepada Tong Wi Hang atau Tong Wilian atau Ting Bun. Dengan tekat seperti itu dalam hatinya, maka tandang sebunhem bagaikan sesosok iblis yang dengan nafsu haos darahnya ingin menelan korbannya bulat-bulat. Sasaran utama dari pedangnya adalah Imie Ao, namun apabila Tinghun giyok merintanginya maka sebunhem. Melabrak gadis itu pula dengan serangan-serangan maut yang tidak ditahan-tahan lagi, lah sudah tak peduli lagi andai kata kepala Tinghun giyok terpenggal atau perutnya cobek oleh pedangnya. Tinghun giyok bertempur bahu-membahu dengan Imie Ao, masing-masing dengan golok dan pedangnya, karena Imie Ao telah sempat pula menjemput pedangnya yang terpental diri lebih dulu, namun setiap kali pula ia mendapat jawaban yang sama bahwa gadis itu hanya mau menyelamatkan diri jika bersamanya. Kalau tidak, lebih baik gugur bersama-sama di Lareng Leong PWN-nya itu. Bagaimana hebatnya sepasang merpati yang sedang dimabuk cinta itu mengerahkan ilmu silat mereka, namun mereka masih tetap terdesak menahan amukan sebun hem yang kerasukan setan itu. Dua kekuatan seakan bertabung, kekuatan dendam dan kebencian yang diwakili sebun hem serta kekuatan cinta dalam diri Imie Ao dan Tinghun giyok. Hanya tekat untuk mati atau hidup bersama itulah. Yang membuat kedua sejoli mampu mengerahkan kekuatan di luar batas kemampuan mereka untuk bertahan sekian lama. Suatu ketika terdengar suara kain robek dan suara Imie Ao yang mengaduh karena ujung pedang sebun hem berhasil menyusupi pertahanannya dan membuat sebuah goresan memanjang di dadanya. Tinghun giyok cepat melancarkan serangan gencar untuk menyelamatkan kekasihnya, tapi akhirnya malah pundaknya pun terluka oleh pedang sebun hem yang kalap itu. Jangan korbankan dirimu, A giyok, tinggalkan tempat ini demi masa depanmu yang masih panjang, kata Imie Ao disela-sela deru pedang dan gemerincingnya senjata yang berbenturan. Tak terasa ia telah mengganti panggilannya dari Nona Ting menjadi A giyok yang lebih akrab. Sambil berloncatan mundur bersampingan dengan Imie Ao, Tinghun giyok menyaut. Jangan halangi aku untuk melakukan sesuatu yang membuatku bahagia, to aku. Kau bahagia saat ini, A giyok tanya Imie Ao sambil meloncat ke samping karena menghindari jurus tiang siang ji hun, panah panjang menembus mega, dari sebon hem. Dan ketika sebon hem mengubah gerakannya menjadi hak hao utiau kan, macan kumbang melompati parit, doh gan gerak pedang yang melebar kerusuk ting hun giyok, maka gadis itu pun meloncat menghindar sambil menjawab, ya, to aku, aku sangat bahagia sebab kita tidak dapat lagi saling bersembunyi dari perasaan kita masing-masing. Bekas luka yang memanjang dari kening sampai ke pipi di wajah Imie Ao itu nampak bergerak-gerak karena guncangan perasaannya, dan kemudian ia pun terbahak-bahak sambil berkata keras-keras, Bagus! Malam ini aku mati pun puas. Sebon hem dengan kalap terus memutar pedangnya dengan berbagai jurus mematikan, sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam otaknya. Kecuali suatu hal membunuh. Membunuh karena cinta. Di saat perkelahian semakin memuncak, tiba-tiba dari atas bukit leong PWN ia meluncur beberapa sosok bayangan ke arah ajang perkelahian itu. Gerakan mereka yang gesit membuat mereka nampak seperti bayangan-bayangan hitam saja, namun semakin dekat semakin jelaslah wajah-wajah mereka. Tiga orang yang paling depan adalah Gin Yan Chu Tong Wi Wang, adik perempuannya Tong Wi Lian dan Kua Teng Siong, itu Hek Kilong Chu, Tong Chu Bendera Hitam, dari HWL Yong Pang yang terkenal Gin Kangnya sehingga dijuluki Yahwi Miao, si kucing terbang malam. Beberapa langkah di belakang mereka kelihatan pula beberapa orang lainnya yang Gin Kangnya kalah tinggi, meskipun tidak berarti ilmu silatnya kalah, merekalah Kau Yang Seng, Bugong Hwa Sio, beberapa Tong Chu dan juga dua putra Tong Wi Hong. Rupanya orang-orang tadi berdatangan karena mendengar suara pertempuran di bawah bukit, yang terdengar cukup jelas di malam yang sunyi itu. Mengira ada musuh datang menyerbu, mereka pun segera berhamburan ke bawah bukit T untuk memeriksa segala bukit itu. Dan setelah melihat siapa yang bertempur mereka pun tercengang sebab melihat yang berkelahi itu ternyata adalah sebunhem melawan Ting Hun Gio yang bertempur berpasangan dengan seorang pemuda baju hitam tak dikenal yang wajahnya ada bekas luka memanjang dari kening sampai ke pipi. Dan siapapun dapat melihat bahwa pertempuran yang tengah berlangsung itu adalah pertempuran mati-matian, bukan sekedar latihan atau saling menguji kepandaian. Tong Willian yang berkepentingan dengan keselamatan putrinya, anak satu-satunya itu, melihat bagaimana Ting Hun Gio dan pemuda berbaju hitam dengan luka di wajahnya itu sudah dalam keadaan gawat. Mereka berdua hanya tinggal bisa bertahan saja dari tekanan berat sebunhem yang berilmu jauh lebih tinggi dari kedua orang itu. Bahkan kadang-kadang, sekedar bertahampun mengalami kesulitan apabila serangan sebunhem datang membadai seperti angin ribut, dan saat itu Ting Hun Gio maupun Im Gio berloncatan mengelak seperti daun-daun kering yang terhantam badai. Suatu saat, terjadi benturan keras antara golok Ting Hun Gio dengan pedang sebunhem, dan tak terhindarkan lagi golok itu lepas dari tangan Ting Hun Gio sebab tenaga gadis itu bukan tandingan tenaga sebunhem. Sedang pedang sebunhem tak kenal ampun terus menerjang hendak merobek lambur gadis itu yang tak punya kesempatan lagi untuk mengelak maupun menangkis, bahkan Im Gio itu pun tidak dalam kedudukan yang cukup menguntungkan untuk memberikan pertolongan, ia hanya bisa berteriak cemas, agiok. Tapi untunglah di tempat itu hadir pula banyak tokoh berilmu tinggi. Seutas ikat pinggang sutra berwarna merah jambu tiba-tiba meluncur ke tengah gelanggang seperti cepatnya, dan melibat pergelangan tangan. Sebunhem yang memegang pedang, lalu dientakan sehingga selamatlah Ting Hun Gio dari kematian. Dengar marah sebunhem memutar tubuhnya ke arah orang yang merintangi dirinya dengan selendang itu, dan ia pun berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang terkenal dari Anyang Sla, Bong William, yang juga tengah menatap sebunhem dengan metu yang menyala-nyala, seperti seekor harimau bertina yang sangat marah karena hampir saja kehilangan anaknya. Kau hampir membunuh anakku, kenapa Tong William mengucapkan pertanyaannya dengan bibir yang gemetar karena marahnya, dan betapapun sebunhem menguatkan hatinya namun ia tetap tidak sanggup menentang pandangan metu, Tong William yang tajam menusuk itu. Sambil membuang pandangannya ke samping karena tidak tahan, sebunhem menjawab, karena kau tidak sanggup mendidik anakmu sehingga ia bergaul dengan golongan penjahat dari Kuikyong maka aku lebih baik menindaknya daripada terlanjur menjadi bibir bencana bagi kaum lurus. Tong William bertambah marah oleh jawaban yang sama sekali tidak sopan itu, namun sebagai angkatan tua ia harus menahan diri untuk tidak memulai perkelahian melawan sebunhem yang seangkatan dengan anaknya itu. Ia hanya menjawab dengan tajam, terima kasih atas pendidikanmu kepada anakku, sebun siau hiap, tapi kalau anakku berbuat tidak benar maka kami sebagai orang tuanya lah yang berhak menghajarnya, bukan orang luari. Meskipun sudah menahan diri sekuatnya, toh nada suara Tong William masih bergetar oleh kemarahan dan ketidaksenangannya, sebagai seorang ibu yang baru saja melihat nyawa anaknya hampir melayang oleh orang lain, maka sikap Tong William itu lumrah. Tidak ada kasih sayang yang lebih kasih ibu kepada anaknya, dan ibu yang satu ini baru saja melihat bagaimana seseorang sama sekali tidak menghargai nyawa anaknya. Dalam hati kecilnya yang paling dalam, timbul juga perasaan bersalah sebunhem, namun ditindasnya kuat-kuat. Dengan sikap yang dibuat segarang mungkin sebunhem menjawab Tong William, bagus kalau kau ingin mengajar anakmu, lakukanlah sekarang. Lihat, dia begitu akrab dengan sisa-sisa penjahat dari Kui Kiong yang sudah melakukan banyak kejahatan itu. Waktu itu, memang Ting Hun Giok dan Im Yeo berdiri dengan berpegangan tangan, tidak peduli lagi di tempat itu banyak orang berdatangan. Sikap yang seolah-olah mengumumkan hubungan antara mereka berdua, dan juga siap menghadapi badai yang bagaimana pur dasyatnya dalam melayarkan bahtera cinta mereka. Ketika Tong William menanyai anak gadisnya apakah benar ucapan sebunhem itu, maka tanpa ragu-ragu Ting Hun Giok menjawab, Im To'ako dulu memang anak buah Tel Yong Hyang Chu, ibu, namun salahkah kalau dia ingin memperbaiki masa lalunya dengan membuat masa depan yang lebih baik? Ibu, inilah Im To'ako yang pernah ku ceritakan kepada ibu, yang sudah menolong nyawa dan kehormatanku sehingga aku tetap terjaga sejak diculik dari kota Tiang'an itu, dan Im To'ako inilah yang memberitahukan kepada kita tentang rencam licik Tel Yong Hyang Chu di Kilian San. Kalau tidak ada Im To'ako ini, entah bagaimana jadinya dengan para pendekar yang menghadiri pengangkatan ketua Kilian P dulu. Tapi begitu ia datang, bahkan dengan membawa berita penting, sebun, sebun siyaun niap malah tidak memberinya kesempatan berbicara sepatah katapun dan langsung menyerangnya dengan penuh kebencian. Aku terpaksa harus membela Im To'ako. Melihat sikap dan ucapan Ting Hun Giok, maka banyak orang-orang yang sudah berusia setengah abad segera tahu bahwa antara Ting Hun Giok dengan Im Yeo bukan, sekedar terjalin hubungan persahabatan, melainkan jauh lebih akrab dari sekedar persahabatan. Tong Wilian menarik napas dalam-dalam, akankah ia bermenantukan seorang dari Kui Kiong yang di masa lalu adalah pusatnya segala kejahatan itu? Namun dia tahu juga bahwa puterinya itu mewarisi darah keluarga Tong, darah dari keluarga yang memiliki kemauan keras luar biasa, sehingga mencegah hubungan itu hanya akan mempersulit persoalan. Sesaat ia kebingunan harus bersikap bagaimana dalam menghadapi masalah itu? Sebelum Tong Wilian sempat berbicara, yang berbicara adalah Nde To'an Yong, ketua Kilian Pei, yang berada dalam rombongan itu pula. Ia maju dan memberi hormat dalam-dalam kepada Im Yeo sambil berkata, kalau begitu siang seng, Chuan Im, inilah yang secara tidak langsung menyelamatkan Kilian Pei dari kewancuran. Chuan Im, terimalah hormatku sebagai wakil dari seluruh anggota Kilian Pei. Sebagai bekas penjahat, Im Yeo hanya pernah merasakan caci maki umpatan kebencian dan bahkan senjata yang ditodongkan kepadanya, tapi sekalipun belum. Pernah menerima penghormatan semacam itu, apalagi dari seseorang ketua perguruan seperti Nde To'an Yong. Karena itu, sikapnya menjadi sangat canggung, namun dengan canggung pula dibalasnya penghormatan itu tanpa sepatah katapun. Sedangkan Bu Gong Hwesio, si Hwesio dari Giaolinbei yang bertenaga raksasa dan berjulukan Jian Kim Chun Tui, Palu Weikut Seribu Kati, itu pun menimbrung bicara dengan suaranya yang keras dan kasar seperti biasanya, seorang jahat yang mau balik ke jalan yang benar, patut kita sambut seperti kita menyambut seorang saudara yang pulang dari bepergian jauh. Saudara Im, terimalah ucapan selamatku. Begitulah banyak pendekar Riharge menyambut kedatangan Im Yeo dengan sikap bersahabat. Kalau tidak mengucapkan terima kasih atas peristiwa Kilian San, ia membesar-besarkan hati Im Yeo dan mencoba merukunkan dengan sebun hem. Semuanya itu sudah tentu membuat sebun hem tidak suka. Karena yang sebetulnya mengganjal di hatinya bukanlah masalah Im Yeo itu orang Kui Giong atau bukan, melainkan masalah Ting Hun Giok tapi sudah tentu ia tidak akan mengakui hal itu di hadapan banyak orang, sebab hal itu bisa menyuramkan citra kepahlawanannya, dan ia harus selalu menyelubunginya seolah-olah semua yang dilakukannya itu adalah demi kepentingan gerakan pembebasan tanah air dan bukan demi dirinya pribadi. Ketika merasakan bahwa suasana lebih menguntungkan diri Im Yeo, maka sebun hem jadi merasa tersudut, sehingga ia bungkam saja. Dengan suara keras ia menyarungkan pedangnya kembali sehingga beberapa orang menoleh kepadanya. Tampaknya ada suatu hal yang tidak berkenan di hatimu, sebun siauh ipe tanya Kilian Pede Toan Yong. Sahut sebun hem ketus, memang ada, yaitu semangat kependekaran mulai menjadi luntur hanya karena lagak beberapa orang yang dengan nama besarnya mencoba memengaruhi orang banyak. Habis berkata demikian, sebun hem segera meninggalkan tempat itu, melangkah ke atas bukit. Paman gurunya segera meninggalkan tempat itu, melangkah ke atas bukit. Paman gurunya, Gin Ho Akiam, pedang bunga perak, Aoyang Seng, merasa tidak enak sendiri melihat kelakuan keponakan muridnya yang sejak dalam ruangan markas Jing Leong Pang tadi sudah menunjukkan sikap kurang sopan terhadap pendekar-pendekar rangkatan tua. Maka begitu melihat sebun hem memisahkan diri, dia pun segera menyusulnya, dan setelah cukup jauh dari kerumunan orang-orang itu maka Aoyang Seng berkata dengan tajam, Sebun hem, kau masih sanggup menjaga nama baik Ho Asan Pei atau tidak? Sebun hem terkejut mendengar pertanyaan itu, tentu sana, Susiok. Kalau masih sanggup ubahlah sikapmu yang tidak sopan terhadap para pendekar itu, sebab nama baik setiap perguruan bukan cuma ditentukan oleh tinggi rendahnya ilmu silat tokoh-tokohnya, tapi juga perilaku murid-muridnya menurut tata krama masyarakat beradab. Perguruan yang hanya mengajarkan ilmu silat kepada murid-muridnya, tanpa mengajarkan budi pekerti, adalah perguruan yang hanya mencetak bandit-bandit saja dan tidak mencetak pendekar-pendekar. Aku tidak mau Ho Asan Pei dicap seperti itu. Sebun hem merahkuinya mendengar teguran paman gurunya yang pedas itu, meskipun sekarang ia merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Susioknya punya andil besar dalam membina ilmu pedangnya sehingga mencapai tingkatan seperti sekarang ini. Dengan kepala tertunduk ia menjawab, aku memang tits ketahan lagi melihat sikap para pendekar yang mulai lembek itu. Budak mancu semacam tong lem hao mereka terima pikiran-pikirannya untuk berdamai dengan orang-orang mancu. Dan sekarang penjahat busuk macam imbieao juga disambut di sini seperti menyambut seorang pahlawan besar, aku yang sudah berbuat banyak bagi perjuangan melawan mancu maupun melawan orang kui kiong, malahan mereka singkir-singkirkan. Siapa tidak penasaran? Siapa yang tidak menghiraukanmu tanya o yang sengheran? Mereka tidak menyingkirkanmu, tidak seorang pun mencoba mengucilkanmu, kau sendiri yang menyingkirkan dirimu. Menyatakan perbedaan pendapat boleh saja, tapi pakailah kera yang sopan supaya tidak menodai nama perguruan kita. Aku hanya bosan kepada sikap mereka, susiok. Aku tidak bias menerima perdamaian dengan bangsa mancu. Ucapan sebon hem tidak terselesikan sebab paman gurunya telah memotongnya dengan ucapan yang langsung mengorek isi hati sebon hem. Ahem, jangankah selubungi semua tindakanmu seakan-akankah benar-benar seorang pahlawan yang tanpa pamrih memperjuangkan tanah airmu. Kau kira aku buta tidak bisa melihat sikapmu selama ini? Kepada gadis putri ting tai hiap dari an yang sia itu, dengan terkejut sebon hem cepat-cepat membantah, susiok, semua yang kulakukan demi tanah air. Tanda petik. Jangan bohong, itu lebih buruk lagi. Aku hanya ingin memperingatkanmu agar menjaga kelakuanmu baik-baik. Jangan sembarangan membunuh orang sebelum terbukti orang itu melakukan kejahatan yang tak terampunkan. Habis berkata demikian, Ouyang Seng sendiri tidak menunggu jawaban lagi dan segera berjalan meninggalkan keponakan muridnya yang berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba sebon hem mengertakan gigi dan mencabut pedangnya, beberapa batang pohon di tempat itu dibacokinya untuk menumpahkan rasa geramnya. Pikirnya, Paman Ouyang sendiri sudah menjadi cengeng dan penakut. Sebenarnya dialah yang merusak nama baik Hoa Sanpei, bukan aku. Meskipun belasan batang pohon sudah dibacoknya roboh, namun baru sebagian saja. Dari rasa jengekelnya yang terlampias. Dengan uring-uringan ia melangkah menuju ke barak Jing Leongpang. Sementara itu, di kaki gunung, para pendekar dengan wajah yang tegang mendengarkan keterangan IMBIAO bahwa sebuah pasukan besar tengah menuju ke bukit itu. Pasukan berkuda pimpinan Tai Tai AUKHA yang kemarin bentrok dengan para pendekar, hanyalah sebagian kecil dari sebuah pasukan besar yang sedang digerakkan untuk memusnahkan HWL Yongpang dan Tonglem HAU sekalian. Menurut keterangan yang berhamil diperoleh IMBIAO, pasukan berjalan kaki itu berjumlah 10 ribu orang, ditambah dengan pasukan berkudanya Tam Tai AUKHA yang baru berkurang sedikit karena pertempuran dengan para pendekar, maka kekuatan itu benar-benar kekuatan rasaksa yang hampir tak tertandingi. Andai kata seluruh HWL Yongpang dikerahkan ke bukit ini pun jumlahnya tetap kalah jauh, apalagi HWL Yongpang masih dalam perjalanan kemari, sedang. Yang sudah ada di sini cuma siang ke An Hong, Lim Hongpin dan kedelapan orang Tong Chu. Siapa yang memimpin pasukan besar itu tanya Tong Wi Hong kepada IMBIAO. Apakah Pak Kiong An sendiri? Bukan, Tong Tai Hiap, sahut TMBIAO. Kepala perang dari pasukan yang menuju kemari itu adalah seorang bawahan Pak Kiong An yang haus darah bernama Mu Yongpang. Seorang yang tidak segan-segan menghabiskan seluruh pasukannya di medan perang asalkan mencapai pujian dari atasannya. Aku kenal betul watak Mu Yongpang sebab kami pernah bertemu beberapa kali ketika Tel Yong Hiang Chu dan Pak Kiong An masih bekerja sama. Apa yang dikabarkan IMBIAO itu memang hal yang cukup gawat, sebab bagaimanapun tangguhnya para pendekar itu dengan ilmu silatnya masing-masing tapi bisakah melawan lebih dari selaksa prajurit yang cukup terlatih? Sanggupkah mereka memutar pedang terus-menerus untuk menangkis panah-panah atau lembing-lembing yang tentu akan dicurahkan? Seperti hujan lebat? Apalagi di antara pasukan musuh sebesar itu tentu bukan semuanya terdiri dari prajurit-prajurit biasa, tentu ada perwira-perwira yang berilmu tinggi dan patut diperhatikan, apalagi kabarnya Pak Kiong An tidak segan-segan mengupah jago-jago bayaran yang kebanyakan dari golongan hitam untuk memperkuat pasukannya. Ini adalah masalah besar Fan A harus dilaporkan kepada Olim Cecu, majikan Benteng Shilin, sebagai tuan rumah tempat ini, kata Tong Wi Hang yang segera disetujui oleh banyak orang. Maka berbondong-bondonglah mereka naik kembali ke bukit untuk menemui Lim Kan, pemimpin gerombolan yang menamakan diri Jing Leong Pang itu. Malam itu juga mereka berunding, dan karena menurut laporan MIAO pasukan Mu Yong Beng itu sudah cukup dekat, maka diputuskan bahwa malam itu juga seluruh isi barak akan mengungsi tak ketinggalan seorang pun. Keputusan itu diambil karena mereka tahu bahwa anggota Jing Leong Pang, yang hanya kira-kira 200 orang itu sudah tentu tidak dapat melawan 10.000 prajurit berjalan kaki musuh dan 2.500 prajurit berkuda, yang terjadi hanyalah pembantaian atau bunuh diri belaka. Begitulah, malam itu juga terjadi kesibukan di barak itu, anggota-anggota Jing Leong Pang berkemas-kemas meninggalkan bukit yang sudah bertahun-tahun menjadi tempat tinggal mereka. Ada perasaan berat hati juga, tapi semuanya harus dilakukan demi keselamatan diri. Meskipun Jing Leong Pang sering disebut sebagai gerombolan rampok oleh sementara pihak, namun dalam pengungsian itu ternyata tidak ada harta karun secubi lemas pun yang mereka bawa, semuanya hanya membawa bungkusan kecil yang berisi beberapa lembar pakaian dan tentu saja senjata mereka. Mereka memang sering merampok orang kaya atau orang berpangkat yang dikenalnya kikir, namun kemudian dibagikan kepada penduduk miskin yang memerlukannya dan tak tersisa sedikit pun buat orang Jing Leong Pang sendiri untuk Itu Lim Kan tak henti-henti menanamkan jiwa pengabdian kepada anak buahnya. Wiki Tong Chu, Tong Chu bendera kuning, kuaheng yang bergelar tiat jiao toan, lutung bungkuk berkuku besi, sebagai Tong Chu paling tua dari delapan Tong Chu, mewakili rekan-rekannya berkata kepada Lim Kan, Saudara Lim, aku mengucapkan terima kasih bahwa untuk melindungi para Tong Chu dari tangkapan pasukan musuh sehingga merepotkan kau dan seluruh saudara-saudara Jing Leong Pang untuk mengungsi. Tapi Lim Kan cepat-cepat menyahut, jangan berkata begitu kuah Tong Chu, jangan lupa bahwa aku pernah menjadi anggota HWL Leong Pang juga, begitu pula seluruh anggota Jing Leong Pang kami. Jing Leong Pang atau HWL Leong Pang tak ada bedanya. Demikianlah, tidak menunggu sampai Fajar Terbit, para pendekat dan orang-orang HWL Leong Pang, para pendekar serta orang-orang Jing Leong Pang pun berbondong-bondong menuruni lereng sebelah barat. Apakah saudara Lim sudah punya tujuan tertentu? Tanya Ouyang Xiaopa yang berjalan berdampingan dengan Lim Kan di bagian depan. Sahut Lim Kan sambil tersenyum, bertahun-tahun kami hidup dengan bermain kucing-kucingan dengan pihak penguasa yang punya pasukan jauh lebih kuat daripada kami, karena itu kemungkinan seperti ini sudah kami perhitungkan jauh hari sebelumnya. Kami punya beberapa barak cadangan yang sudah kami siapkan untuk kemungkinan seperti ini, jadi sekarang kita kemana? Barak Hekunia, Bukit Kura-Kura Hitam, 20 li sebelah barat daya dari tempat ini. Tempat itu sangat menguntungkan untuk bertahan dari pasukan yang jauh lebih besar, sebab barak itu seakan dikelilingi tiga perlindungan. Dua buatan alam dan satu buatan kami sendiri. Yang mendengarkan penjelasan Lim Kan itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka berjalan terus menembus malam, dan menjelang fajar sampailah mereka di sebuah hutan. Kata Lim Kan, inilah perlindungan kami lapis pertama. Dari hutan ini kami bisa bersembunyi sambil melepaskan panah, lembing atau bandil-bandil tanpa khawatir balasan lawan karena daun-daunan yang lebat serta batang-batang pohon. Mereka menyusup hutan yang meskipun tidak bergertu lebat, namun agaknya dapat juga menghambat gerak laju sebuah pasukan besar. Apa yang dikatakan Lim Kan tadi memang tidak berlebih-lebihan, para Tong Chu Hwe Liong Pang yang pernah bertempur di pihak Cho An Ong Lee Chuseng di jaman pergolakan dulu dan sedikit banyak mereka paham juga ilmu perang, dan ucapan Lim Kan Dati memang tidak salah. Setelah menyeberangi hutan, mereka tiba di sebuah dataran berumput yang cukup luas, dan di seberang dataran itu nampak bayangan bukit yang dinamakan Hekunia itu menggunduk kehitaman dalam keremangan pagi. Beriringan rombongan itu menyeberangi dataran, dan setelah mendekati bukit itu mereka pun melihat sebuah celah besar di tengah bukit yang diapit. Lereng-lereng terjadi kiri kanannya, sedangkan lereng bukit yang menghadap ke dataran itu pun tidak landai melainkan hampir tegak lurus, sehingga sulit diserang pula. Andai kata musuh dekat menyerang juga, maka dari atas bukit cukuplah digelundungkan batu-batu besar atau balok-balok kayu, sehingga musuh tak akan berdaya. Tak terasa siang keanhang berkata sambil mengangguk-anggukan kepalanya, benteng alam yang bagus biarpun ia tidak pernah membaca buku ilmu perang sama sekali, namun keadaan bukit itu sekilas pandang oleh orang awam pun akan segera terlihat keuntungannya dari segi pertahanan. Benar, Hyangcu, itulah pertahanan-pertahanan kami selama ini, sahutulimkan, tapi kita masih memiliki satu kelemahan, kelemahan apa tanya beberapa pendekar. Hampir berbareng. Pasukan Pak Kiong An sangat banyak, cukup melingkari bukit itu karena semua jalan keluar dikuasai oleh pasukan musuh, dan ransum. Dalam barak paling-paling hanya dapat bertahan beberapa hari. Sambil berjalan, semua pendekar memutar rotak untuk memecahkan masalah ini. Biarpun mereka bukan panglima-panglima yang berpengalaman memimpin pasukan, namun sebisa-bisanya mereka mencari jalan juga, sebab tidak mungkin bagi lingkam dan anak buahnya terus-menerus melarikan diri, sebab suatu saat pasti akan terkejar dan dihancurkan oleh pasukan berkodat tamtai AUKHA yang dapat bergerak cepat itu. Satu-satunya jalan, saudara-saudara HWL Yongpang yang sedang menuju ke tempat ini haruslah diberitahu agar mempercepat perjalanan mereka, supaya dapat segera memperkuat kedudukan kita di sini, kata Tong Wi Hong. Sebab kurang baik kalau kita hanya bertahan saja. Dengan memanfaatkan keadaan alam yang menguntungkan kita, kita juga harus berusaha untuk balik menyerang dan kalau perlu memukul mundur atau memecahkan kepungan musuh. Lim Kan mengerutkan alisnya, apakah tidak menambah jumlah korban saja? Aku mengerti bahwa seluruh anggota HWL Yongpang berjumlah tidak lebih dari seribu orang, meskipun mereka masing-masing memiliki kemampuan seperti prajurit yang baik, tapi tidak membawa banyak kemungkinan apabila dihadapkan kepada pasukan yang jauh lebih besar. Apalagi tentunya tidak semua anggota HWL Yongpang akan dikerahkan kemari, tentu ada sebagian yang ditinggalkan untuk menjaga markas di Tiau Im Hong. Kata Tong Wi Hong, memang care itu pun kurang sempurna, tetapi agaknya sementara ini kita belum menemukan care yang lebih baik daripada itu. Lagi pula kita memang tidak ingin menyama jumlah prajurit musuh, sebab hal itu tidak mungkin mengingat kekuatan musuh yang begitu besar. Kita hanya ingin menambah kekuatan kita, agar dalam bertahampun kita bukannya bertahan mutlak, tapi sekali-sekali membalas menyerang saja. Bagaimana pendapat saudara-saudara? San Chiok Peng dari Kepang, Serikat Pengemis, segera berkata, Kalau begitu, biarlah aku kerahkan pula anggota-anggota Kepang untuk memperkuat kita, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak sebab yang dapat dikerahkan tentunya hanyalah dari cabang-cabang terdekat dari Smi. Mendengar kesanggupan San Chiok Peng itu, Para Tong Chu Hwe Liong Pang merasa berterima kasih, mengingat bahwa pertempuran yang bakal terjadi itu hanya karena ingin melindungi mereka dari tangkapan Pak Kiong An. Kata Lem Ki Tong Chu, Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara mengerahkan daya pikiran untuk melindungi kami. Tapi apabila korban yang jatuh diperkirakan akan terlalu banyak, lebih baik kami berdelapan saja yang menyongsong musuh, mati hidup biar kami serahkan kepada takdir Tian, jangan sampai, membuat orang lain jadi korban. Ucapan In Yong itu seketika disambut oleh ketujuh tongcu lainnya. Sebagai ksyatria-ksyatria berwatak jantan, mereka merasa lebih. Lega menghadapi maut dengan kekuatan mereka sendiri, daripada melibatkan banyak orang untuk melindungi mereka sehingga akan banyak jatuh korban. Tapi ucapan In Yong itu dibantah oleh Bugong Hwe Sio, ucapan saudara In tidak tepat. Masalahnya bukan sekedar menyangkut nyawa delapan gelintir nyawa para tongcu, melainkan melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan Pak Kiong An. Kita sudah sepakati bersama bahwa apabila pemerintah mancu bertindak sewenang-wenang kepada kita rakyat Han, kita akan lawan mereka. Kalau mereka berbuat kebaikan kepada rakyat, kita tunduk. Bukankah begitu? Ucapan Bugong Hwe Sio ini pun mendapat dukungan banyak orang yang sadar bahwa selama ini HWL Yongpang melambangkan perlawanan kepada kezaliman, sejak zaman pemerintahan Kaisar Chong Cheng dari kerajaan Beng dulu. Dan kedelapan tongcu sebagai lambang HWL Yongpang, tentu tidak bisa diserahkan begitu saja kepada Pak Kiong An. Yang kejam itu untuk dihukum tanpa kesalahan apa-apa, hanya karena oleh Pak Kiong An dianggap memberontak padahal HWL Yongpang cuma membela keadilan. Nah, sekarang siapa yang akan berangkat untuk menyongsong rombongan HWL Yongpang tanya beberapa orang. Beberapa tongcu menyatakan kesanggupannya, namuan terputus oleh ucapan siang ke An Hong, biar aku saja menjumpai mereka. Aku akan menggunakan ilmu meringankan tubuh Jianpo Leng Hong, seribu langkah udara kosong. Ilmu meringankan tubuh ajaran Busan Jit Kui itu adalah campuran antara ketangguhan tenaga dalam, dengan ilmu yang berbau gaib. Apabila digunakan untuk menempuh perjalanan maka kecepatan berjalan orang itu akan lebih cepat dari seekor kuda yang paling baik sekalipun dengan sendirinya akan lebih cepat sampai, karena itu begitu mendengar siang ke An Hong menyatakan kesanggupannya, tak ada orang lain lagi yang membantah. Kapan kawakan berangkat tanya Tong Wihang kepada siang ke An Hong yang merupakan sahabat sekampung halaman sejak mereka masih sama-sama anak kecil itu? Kapan kawakan berangkat tanya Tong Wihang kepada siang ke An Hong yang merupakan sahabat sekampung halaman mereka masih sama-sama anak kecil itu? Sekarang sahut siang ke An Hong, ketika ia mulai berbicara sepatah kata itu ia masih berada di tengah-tengah orang-orang itu, namun pada akhir katanya ia sudah berada belasan langkah jauhnya dari kerumunan itu. Begitu cepat gerakannya sehingga orang-orang yang berdekatan dengannya hanya merasakan angin berhembus, seolah yang lewat di dekat mereka itu bukan manusia melainkan hanya sesosok makhluk halus. Melihat itu Bu Gong Hwes Hiyo mengomentari, ratusan tahun yang lalu, Busan Jet Kui, tujuh iblis dari Busan, adalah malapetaka bagi dunia persilatan, kemudian oleh pewan sepewaris ilmu Busan Jet Kui, orang curiga bahwa malapetaka ratusan tahun yang lalu itu akan terulang kembali. Kecurigaan yang sempat membuahkan pertumpahan darah di Siong San dan di Tiau Im Hong, tapi ternyata terbukti tidak, kini. Malahan orang-orang HWL Yong Pang yang berdiri di barisan paling depan dalam membela kepentingan rakyat kecil. Beberapa tongcu HWL Yong Pang tersenyum juga mendengar pendapat Bu Gong Hwes Hiyo tentang HWL Yong Pang itu. Jian Kin Sien Kun, pukulan malaikat seribu kati, Lu Siong sebagai Ciki Tongcu, Tongcu Bendera Ungu, yang bersahabat baik dengan Bu Gong Hwes Hiyo itu lalu menyahut sambil tertawa, Eh, pendekta gadungan, kadang-kadang dari mulutmu bisa keluar perkataan yang baik juga ya? Sementara itu Lim Kan telah berkata, mari kita naik ke Hekunia sambal menunggu perkembangan keadaan. Dengan demikian, meskipun anak buah Lim Kan sudah mengungsi dan Liong PWN ia ke Hekunia, namun belum timbul perasaan aman sama sekali di hati mereka. Persiapan-persiapan tetap mereka lakukan untuk berjaga-jaga siapa tahu musuh yang menemukan kekosongan Liong PWN ia akan segera mengejar kemari. Namun mereka berbesar hati. Sebab bagaimanapun keadaan tanah di Hekunia jauh lebih memungkinkan untuk pertahanan yang baik daripada di Liong PWN ia. Dalam pada itu, menjelang tengah hari, di Liong PWN ia muncul sebuah pasukan besar di kaki bukit. Dari kejauhan, debu sudah mengepul tinggi ke langit karena teraduk oleh 10.000 pasang kaki-kaki kekar dari prajurit-prajurit yang berseragam kuning dan di bagian belakang dari barisan panjang itu 2.500 prajurit berkuda berdera perlahan. Dilihat dari atas bukit, pasukan itu mirip dengan seekor ular kuning rasaksa yang menggeleser di permukaan bumi, siap menelan dan menghancurkan apa saja yang merintanginya. Ujung-ujung senjata yang rapat berkilat-kilat bagaikan sisik-sisik dari ular rasaksa itu, bendera-bendera yang berkibar-kibar membuat pasukan itu nampak begitu menggetarkan. Di ujung barisan ada sebuah bendera besar berwarna hitam dengan sulaman seekor naga kuning emas, itulah Ngorgo Jau Kim Lyong Ki, Panji Naga Berkuku 5, Bendera Kerajaan. Mu Yong Beng sebagai pemimpin tertinggi dari seluruh pasukan itu kelihatan gagah dalam pakaian seragamnya, lengkap dengan topinya yang berhiaskan bulu burung merak. Seperti umumnya orang-orang yang berasal dari daerah Siberia, ia berkulit putih salju jauh lebih putih dari orang Han, Manchu atau Mongol, dan matanya begitu sipit sehingga hanya menyerupai sepasang garis pendek di wajahnya yang membayangkan watak kejam luar biasa itu. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa Mu Yong Beng ini gemar makan daging mentah apa saja, konon termasuk daging manusia juga. Ketika melihat bukit Leong PWN-nya di depan mata, Mu Yong Beng dengan gerakan tangannya mengisyarakan kepada seluruh pasukannya untuk berhenti. Maka barisan panjang itu pun serempak berhenti dengan tertib. Dan dengan lambayan tangannya pula ia memanggil perwira-perwira pembantunya untuk mendekat. Kemudian kepada mereka ia menjatuhkan perintah, kita sudah sampai ke bukit, yang oleh Matu Matu kita dilaporkan sebagai sarang persembunyian bandit-bandit HWL Yong Pang, dan barangkali si pengkhianat Tong Lem Hao itu pun bersembunyi di atas bukit. Karena itu, kepung bukit ini. Para perwira itu mengiakan dan kemudian berpencar untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Tak lama kemudian pasukan besar itu bagaikan terpecah-pecah, setiap perwira membawa pasukannya masing-masing untuk menempati kedudukannya masing-masing. Dalam sekejap bukit itu sudah terkepung rapat oleh sebuah gelang pasukan UI Ikun, dan Mu Yong Beng mengangguk-angguk puas melihat kesinggapan pasukannya. Ia percaya dengan pasukan sesigap itu ia akan meraih kemenangan, sekaligus ia bertekad untuk menimbulkan kematian sebanyak-banyaknya agar menggemparkan seluruh negeri, dengan demikian ia akan ditakuti lawan-lawannya dan hal itu sangat membanggakannya. Ia menyeringai sendiri ketika mengenang hal itu. Lalu ia melamaikan tangannya pada beberapa orang berkuda yang tidak jauh daripadanya. Empat orang berkuda yang tidak berseragam prajurit dan bertampang buas-buas segera mendekatkan kudanya kepada Mu Yong Beng. Merekalah jago-jago bayaran yang diupah Pak Kiongan untuk memperkuat pasukannya, merekalah orang-orang yang tidak bertarung demi cita-cita tertentu, melainkan demi uang belaka, selain demi kepuasan melihat mayat yang malang melintang di medan perang. Dua di antara mereka adalah kakak beradik Tiapeng dan Tiahang yang lebih dikenal oleh kalangan hitam di kawasan timur dengan julukan Tong Hai Siang Set, sepasang pembunuh dari lautan timur, yang begitu jahatnya sampai orang-orang golongan hitam sendiri pun benci kepada mereka. Biasanya mereka jarang naik ke daratan, namun kali ini mereka bergabung dengan Pak Kiongan karena upah yang menggiurkan dan janji kedudukan yang enak apabila Pak Kiongan berhasil dengan cita-citanya untuk merebut singgah sana kelak. Seorang lagi bertubuh bungkuk dan berkepala gundul licin, berhidung seperti paruh burung betet dan sepasang matanya tajam menghidikan. Namanya Ki Koat dan berjulukan Hui Tokoai, Siluman Bungkuk Terbang, yang kepandainya tinggi, sebab ia adalah adik seperguruan dari Mendiang Ang Mocho Aong, Raja Ular Berambut Merah, yang tewas di Kilian San, itu tokoh kepercayaan Tel Yong Hyang Chu. Hui Tokoai ingin membalas dendam kepada orang-orang HWL Yongpang sebab ia sudah mendengar bagaimana kakak seperguruan terpaksa membunuh diri karena didesak orang-orang HWL Yongpang. Jadi ingin membalas dendam sekalian mendapat upah besar dari Pak Kiong An. Yang terakhir adalah seorang bertubuh tinggi besar yang tangannya membawa sebatang kampak besar. Namunya Tsu Ho Kleng, julukannya Imkan Hang Kui, iblis gila dari Aherat, satu-satunya kebahagiaan hidupnya di dunia ini adalah membelah batok kepala sesama manusia dengan kampak besarnya itu. Mereka mendekati Mu Yongbeng, dan seperti biasa tidak memberi hormat sedikitpun, kawakan menyuruh apa lagi? Mu Yongbeng tidak mempedulikan sikap tak tahu ada dari pentolan-pentolan golongan hitam itu, yang penting kehadiran mereka di medan perang diharapkan akan membuat musuh-musuh menjadi gentar. Katanya, kalian berempat naik ke bukit itu, katakan kepada tikus-tikus di sana bahwa Tonglem HOU dan pentolan-pentolan HWL Yongpang harus diserahkan kepadaku sebelum sore nanti. Katakan juga, kalau perintahku tidak dituruti maka pasukanku akan naik dan meratakan barak itu dengan tanah. Hanya sekedar menggertak dan tidak boleh berkelahi tanya Ki Koat dengan metu berkilat-kilat. Sahut Mu Yongbeng, yang penting mereka dapat ditangkap dulu. Nanti jika mereka sudah di tangan kita, mudahlah kita urus, hendak di bagaimana kampun Pak Kiong Chiangkun pasti tidak keberatan. Hui Toko Ai Koat mengangguk-angguk dengan puas, aku hanya akan minta batok kepala delapan Tong Chu HWL Yongpang serta batok kepala dari orang-orang yang beranama Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin. Lalu bagaimana dengan aku tanya Im Kan Hang Kui Tu Hokleng? Apa maksudmu tanya Mu Yongbeng? Hokleng mengangkat kampaknya dan menggoyang-goyangkan di depan tubuhnya sambil berkata menyeringai, sebulan lebih kampaku tidak bercuman dengan batok kepala orang. Kalau tidak terjadi peperangan, bukankah percuma saja aku jauh-jauh datang kemari? Diam-diam Mu Yongpeng menarik napas untuk menekan kejengkelan dalam hatinya dalam menghadapi orang-orang golongan sesat itu. Namun kemudian ia sadar bahwa mereka memang bukan bawahan-bawahannya yang biasa diatur tata tertib ketentaraan. Maka Mu Yongpeng merasa tak ada salahnya sedikit, menuruti selera dari orang-orang yang adak. Sakit jiwa itu, pokoknya tidak mengganggu pekerjaannya, toh, Mu Yongpeng sendiri bukan seorang yang cukup menghargai nyawa manusia. Maka ia pun menjawab, aku memang sudah merencanakan, mereka menyerahkan orang-orang yang kuminta atau tidak, aku tetap akan menghancurkan mereka. Perintah Pak Kiong Chiangkun memang begitu. Jadi kau bisa berpesta dengan kampakmu, Tu Hokleng. Wajah keempat penjahat itu berseri-seri. Bagi mereka, pesta darah adalah pesta yang paling mengasihkan dari jenis pesta-pesta lainnya. Nah, naiklah ke bukit. Kalian tidak takut bukan? Pertanyaan kalian tidak takut bukan itu ibarat obat manjur buat keempat orang gembong penjahat itu, sebab tak seorang pun dari mereka sudi disebut sebagai penakut. Mereka segera memutar kuda mereka dan mulai mendekati ke bukit. Tapai sebenarnya jauh di dasar hati mereka ada juga sedikit rasa. Berdebar, sebab mereka sudah pernah mendengar nama besar si Harimau Selatan, orang yang harus mereka tangkap di samping ke sepuluh tokoh HWL Yongpang itu. Namun dengan mengandalkan pasukan besar yang menjadi tulang punggung mereka, mereka pun menjadi besar hati. Mu Yongpang sambil tersenyum dingin memandang keempat orang yang berkuda di jalan yang berliku-liku menuju ke atas bukit itu. Ia heran juga di dunia ada orang-orang macam itu, orang-orang yang hanya menuruti kesenangannya sendiri-sendiri yang termasuk kegemaran aneh. Biasanya Mu Yongpang bangga dengan kebuasannya sendiri, namun terhadap keempat orang itu ia mau tidak mau harus mengaku kalah. Namun ia juga mencertawakan ketololan keempat orang itu yang mau begitu saja disuruh naik ke bukit, menghampiri sarang macan, dan apabila mereka mampus maka Mu Yongpang tidak akan merasa menyesal sedikitpun. Tak lama kemudian, keempat orang itu sudah turun kembali, dan wajah mereka tidak sedap dipandang. Kata Tiahong, bangsat, tikus-tikus itu ternyata sudah kabur semua. Kabur semua bagaimana tanya Mu Yongpang heran. Barak di atas bukit itu sudah kosong. Menilik jejaknya mereka kabur ke arah barat daya, tidak ada jejak kaki kuda, jadi mereka berjalan kaki saja. Kalau kita kejar berkuda pasti tertangkap. Tidak. Kita susul bersama seluruh pasukan, aku yakin mereka tidak akan lari jauh. Demikianlah pasukan besar yang sudah bergerak mengepung bukit, malahan di beberapa bagian sudah bersiap-siap mendirikan pesanggerahan untuk beristirahat, terpaksa ditarik kembali dalam satu barisan besar dan bergerak maju ke arah barat daya. Sebagian dari prajurit-prajurit itu berjalan sambil menggerutu karena sebenarnya mereka sudah kelelahan berjalan selama setengah hari dan ingin beristirahat, namun mereka tidak berani membantah Mu Yongpang selama masih ingin kepala mereka bertengger di tempatnya. Prajurit Ui Ih Kun memang agak jauh berbeda dengan prajurit-prajuritnya Pak Kiong Leong, Hui Leong Kun, yang tergembeleng tangguh jasmani maupun semangat tempurnya sehingga sering disebut juga sebagai pasukan berani mati itu. Ketika matahari turun ke barat, pasukan yang berjalan agak lambat itu berhasil juga mencapai pinggiran hutan yang membebentengi bukit. Hei Kunia Menurut beberapa orang macu-macu yang dilepaskan untuk mendahului pasukan, di bukit Hei Kunia itulah terdapat pemusatan kekuatan dari bandit-bandit HWEI Ongpang yang melarikan diri dari Lyong PWN ya, namun di bukit ini agaknya mereka tidak akan lari, bahkan sedang menyusun kekuatan untuk melawan. Mu Yongbeng tertawa dingin mendengar laporan itu, katanya, orang-orang sekarat. Bagaimana mungkin mereka hendak mencoba melawan pasukanku yang sangat kuat ini? Malam ini pasukan kita akan beristirahat mutlak agar besok pagi menjadi segar, dan besok pagi kita sapu mereka sampai tak tersisa seorang pun. Sampai mayat-mayat mereka kalau ditumpuk bisa menjadi sebuah menara. Terima kasih telah menonton!